ramai sekarang, terutama di Bandung nih, versi Bandung walaupun menang lawan Persija berita yang mengembirakan tapi ternyata ada kericuhan di balik itu, nah apa yang membuat kericuhan terjadi, apakah ini ada semacam apa ya ada manajemen Persib dan supporter yang sedang tidak akur atau seperti apa, nah coba kita akan bahas dengan Mas Rais Adnan selamat malam Mas Rais selamat malam Mas Andi terima kasih Mas Rais, ini kira-kira apa penyebab kericuhan ini sampai, padahal Persija sendiri menang di kanan sendiri loh, dan ini malah ribut di kanan sendiri begitu iya, kalau kita melihat dari runtutannya ya, sebenarnya kita tahu bahwa sempat terjadi apa ya namanya ya, demo lah gitu, dari Bogoto terhadap Persib karena ada insiden yang terjadi di lagak sebelumnya gitu loh yang ketika itu melibatkan ataupun yang jadi korban adalah salah satu supporter disitu yang kabarnya sih memang adalah insiden kekerasan yang dilakukan oleh pemain gitu terhadap supporter jadi ada ekses dari situ karena kalau kita lihat ya sebenarnya dan mungkin ya di saat pertandingan sebelumnya juga kalau saya tidak salah itu ketika lawan Port FC ya mungkin kalau tidak salah Port FC terakhir, jadi mungkin ada gesekan juga disitu antara steward yang menjaga stadion itu dengan supporter gitu nah itu mungkin juga mungkin mengakibatkan ada semacam dendam disitu dari para supporter terhadap para steward tersebut nah akhirnya ya kita tahu lah pertandingan berjalan dengan baik walaupun intensitasnya tinggi apa namanya ada dua kartu merah gitu tapi setelah pertandingan juga para pemain yang berjabat tangan itu masih sempat adem kan tapi setelah para pemain itu masuk apa namanya ke dalam ruang ganti nah disitu baru terjadi tuh ada para supporter yang turun ke lapangan hingga akhirnya menyerang steward jadi memang ini adalah sebenarnya gesekannya mungkin ada dalam tanda ketika dendam terhadap steward yang ingin coba ditumpahkan oleh para supporter gitu karena kan yang diincirkan itu para steward itu ya gitu ya ini tentunya sangat disayangkan sebenarnya juga dari ini cuman mungkin penyelenggaraan pertandingannya ini sih kalau saya lihat memang harus ada evaluasi ya karena kalau ini dibiarkan juga akan sangat tidak bagus juga untuk situasi kompetisi di negeri nah mas rais ini soal steward ini apakah pertandingan sebelumnya itu juga steward yang sama yang diincir atau memang kinerja steward sendiri secara seluruhan nih mas rais ya kalau saya rasa sih saya juga tidak tahu persis ya apakah stewardnya sama atau tidak tapi yang pasti memang ini mungkin yang menjadi sasaran mungkin karena steward ini ya steward aja gitu yang dijadiincaran gitu jadi memang secara umum aja gitu ya siapa yang jadi steward disitu yang menjadiincaran jadi mungkin bukan orang yang saat itu bertugas karena kan berganti-ganti kan orang yang bertugas nah makanya ini tinggal evaluasinya adalah bukan hanya dari sisi supporternya juga tapi juga dari sisi pihak penyelenggara pertandingan gitu loh bagaimana dalam menangani setiap insiden ataupun situasi di dalam pertandingan itu dan diberikan pengarahan terhadap stewardnya bagaimana menangani supporter yang memang sudah mulai tidak kondusif gitu kan ada tindakan-tindakan preventif kan memang sebenarnya sudah ada kalau saya tidak salah sudah ada aturannya gitu diatur dalam regulasi segi untuk safety and security stadium makanya ini yang perlu dilihat lagi evaluasinya seperti apa apakah memang pure itu memang insiden ataupun situasi di dalam pertandingan dari panggilnya sendiri dalam kesan bagaimana untuk tindakan preventif mereka untuk mencegah kerusuhan itu terjadi agar tidak terjadi lagi seperti yang kita tidak mau seperti tragedi kanjuruh tahun 2022 lalu oke artinya memang ini internal yang tidak ada unsur kecewa terhadap atau mungkin juga kebencian terhadap persija ya memang ini internal kalau saya lihat disini memang saya kayaknya pemicunya bukan kebencian dari persija karena saya melihat kalau itu memang kebencian terhadap persija mereka menang di pertandingan itu mereka menang tidak kalah tapi memang ada semacam masih ada rasa kesal mungkin terhadap klubnya atas insiden di laga sebelumnya kalau saya melihatnya itu jadi bukan ke sisi mereka ingin mengincar persijanya tapi memang ada semacam yang belum tuntas untuk diselesaikan dikomunikasikan dengan baik antara klub dengan pihak sporter yang merasa sempat ada informasi yang beredar mas Rais ini kan pertanyaan sebelumnya lawan support itu kan ada selisih paham dengan pemain ya betul ini kenapa justru sekarang lewat diserang ke steward gitu ini ada hubungannya gak ada benang melah yang ada antara pemain dengan steward mungkin mungkin pada saat penanganan pada saat penanganan ketika para steward itu melakukan pengamanan terhadap pemain mungkin ada gesekan disitu nah itu ada mungkin yang melibatkan steward itu yang indakannya tidak bisa diterima oleh para supporter nah ini yang mungkin akhirnya memicu hal tersebut sehingga yang menjadi sasaran juga adalah seorang steward nah yang menarik juga nih mas Rais Persib juga sudah memberikan pernyataan dan pernyataan justru memojokan bobot atau viking nah menurut mas Rais ini seperti apakah meredam kemarahan atau justru memicu lagi kemarahan ya ini memang biar bagaimanapun apapun alasannya memang yang dilakukan oleh supporter hal seperti itu tidak bisa dibenarkan memang itu sudah sewajarnya memang itu ada pernyataan seperti itu tapi kan juga dari sisi pampel juga pastinya akan ada ataupun harus ada koreksi juga harus ada evaluasi juga bagaimana penanganan mereka untuk melakukan preventif agar tidak terjadi kerusuhan gitu ada tata caranya ada alurnya gitu dan mungkin tata cara yang kemarin dilakukan kurang bisa diterima dengan baik oleh para bobotol nah ini yang juga harus bisa dikomunikasikan dengan baik penyelesaiannya memang pasti akan ada saksi harus diberi saksi baik untuk klub maupun supporternya dalam hal ini jadi sehingga ini bisa menimbulkan efek jera agar tidak terulang lagi di pertandingan berikutnya oke mas Raih sini terakhir nih kira-kira sanksi seperti apa yang akan diberikan oleh PSSI terhadap kasus ini iya karena ini sudah lumayan sampai apa ya sangat disorot juga bahkan sampai ketua umum PSSI juga memberikan pernyataan kegas untuk usut untas jadi memang ini sanksinya mungkin bisa lebih kepada pampel denda pasti itu sudah pasti kena denda terus bisa jadi ini ada menggelar laga tanpa penonton untuk PSSI ini bisa berakibat itu gitu loh tentunya kan ini kan sangat merugikan ya sebenarnya untuk PSSI sendiri dan juga mungkin untuk spotternya karena kan kita tahu PSSI sebenarnya ini lagi dalam trend positif di Liga ya lagi dalam trend positif gitu loh mereka belum kalah nah ini yang harusnya sporter juga menjaga itu dalam memberikan dukungan tapi juga dari sisi persipnya sendiri dari sisi mungkin yang tak pemain ataupun pampelnya gitu juga harus memberikan kenyamanan juga dan keamanan juga yang komprehensif juga kepada sporter mereka yang memberikan dukungan di stadion gitu jadi memang harus ada evaluasi juga pasti akan ada sanksi untuk pampel saya rasa sih kemungkinan besar akan ada laga tanpa penonton untuk laga pandang persip itu biasanya pastinya harusnya ada atau tidak seperti yang terjadi kalau kita berkaca dari hukuman yang diberikan kepada Sriwijaya FC saat menjamu BASKC kan hampir sama yang diserang adalah steward juga ya mungkin ada penutupan sebagian tribun tapi kan ini tidak akan menimbulkan efek cerah sebenarnya ya harusnya ya sudah hukuman laga tanpa penonton saja kalau menurut saya jadi biar semuanya bisa saling mengingatkan diantara supporter itu kalau misalkan ada yang membuat rusuh ya kenanya kena imbas semua jadi biar tidak terjadi lagi kerusuhan seperti itu karena kan kita tidak mau ya kejadian seperti tragedi kencuran itu bisa terjadi lagi apalagi sekarang kan sudah nih tempat nih yang di dalam ring dalam stadion itu kan bukan polisi tapi memang steward yang profesional yang memang di-hire oleh pihak-hire untuk menjaga keamanan seperti yang dilakukan ataupun sesuai rules dari FIFA dan memang sudah diterapkan juga di Liga-Liga Eropa jadi memang ini sudah coba dijalankan oleh pihak klub sesuai dengan aturan dari regulasi FIFA Safety and Security Stadium itu jadi ya kita harus bisa tatih bersama apa namanya aturan tersebut para supporter juga harus bisa menahan diri bisa terima saat timnya menang maupun saat timnya kalah dan saya rasa sih kalau melihat dari situasi yang terjadi kemarin imbasnya persip tidak harus apa yang namanya ya berkomunikasi lagi dengan supporter mereka terkait dengan kasus yang terjadi sebelumnya ini bisa agar bisa clear ya biar bagaimanapun persip tidak akan ada apa-apanya tanpa supporter mereka tanpa bobotol gitu jadi memang harus di clearkan masalah ini biar ada titik temu dan tidak menjadi bumbu bencian terus nanti untuk si persipnya ini akan berdampak tidak baik juga nanti mungkin untuk persipnya sih gitu oke terima kasih mas Rais Adnan jurnalis dan pengamat Cepakwa Nasional kita mungkin bisa ketemu lagi kapan-kapan bahas persoalan ini lagi dan sobat medcom bisa juga mengetahui kabar terbual dari kami langsung browsing medcom.id atau melalui aplikasi kami dan melalui akun-akun media sosial kami di youtube di facebook twitter di tiktok dan IG live ini juga bisa anda saksikan di igtvmedcom.id terima kasih mas Rais selamat datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati